Sosok Abu Ayyub Al-Ansori adalah tokoh penting yang menyebabkan Konstantinopel berhasil ditaklukan. Kita akan sejarah ke makam. Timbul pertanyaan, kenapa Muhammad Al-Fatih begitu memuliakan Abu Ayyub Al-Ansori? Sehingga masjid yang pertama dibangun setelah beliau berkuasa adalah Masjid Ayyub Sultan ini. Masjid Ayyub Sultan atau Abu Ayyub Al-Ansori dibangun pada tahun 1459. Beliau meninggal saat ikut rombongan ekspedisi penaklukan Konstantinopel pada zaman Bani Abasyah. Setelah tahun 1453, Muhammad Al-Fatih menaklukan Konstantinopel dan mengambil alih kerajaan Romawi Timur ini. Pada tahun 1459, beliau membangun masjid ini. Dan masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun setelah beliau menaklukan Konstantinopel 6 tahun sebelumnya. Di masjid ini juga terdapat pohon yang seumur dengan makam Abu Ayyub Al-Ansori. Timur pertanyaan kenapa Muhammad Al-Fatih begitu memuliakan Abu Ayyub Al-Ansori? Satu malam, Atsam Sudin, guru dari Al-Fatih ini bermimpi bahwa Abu Ayyub ingin Muhammad Al-Fatih ziarah ke makamnya. Setelah makam Abu Ayyub ditemukan, maka Atsam Sudin katakan kepada Al-Fatih, sesungguhnya dia ini pada saat menaklukan umurnya sudah sangat tua. Namun beliau berpesan agar jika dia meninggal, dikuburkan di dekat benteng Konstantinopel. agar bisa mendengar deru kuda para pedaklu benteng. Maka Atman Sudin katakan, deru kuda engkau lah yang ingin dia dengar. Mendengar perkataan ini, Muhammad Al-Fatih pun kembali bangkit semangatnya dan bergelora semangat jihannya. Selamat penangatih! Terima kasih telah menonton!